Terima kasih atas kehadirannya di petunjukkan Super Generation yang akan dibawakan oleh JGT48. Sampai datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak dapat bertemu secara langsung, kami harap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dengan hashtag Super Generation JGT48. Sebelum petunjukkan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kanyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadilin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu buku ram besar atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk ya. Harap matikan atau sayang teman genggam selama acara. Generasi 3 JGT48 telah hadir menemani dan menghibur kita semua sejak tahun 2014. Kini 10 tahun berlalu. Dan kita tentunya ingin untuk merayakannya bersama-sama. Kira-kira momen-momen penting apa yang tidak terlupakan ya? Atau masih adakah mimpi-mimpi yang masih tersimpan? Halo, aku Shani. Aku Gracia. Sampai bertemu sebentar lagi. See you. See you. Wow, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Oke, selamat datang di acara event Ramadan Super Generation. Selamat datang. Oke, gimana guys hari ini siapa yang puasa? Aku! Wow, keren banget. Aku bangga banget. Kok kalian masih puasa? Kan udah buka. Maksudnya hari ini, Kak. Oke. Iya, keren banget. Semoga lancar terus ya. Iya, harus lancar-lancar ya puasanya. Karena JGT4D banget banget temenin kalian di event bulan Ramadan kali ini. Banyak canda, banyak tawa, banyak apa kan kita? Banyak hadiah. Banyak. Buat kita hadiahnya. Iya, bukan buat kalian. Buat kita. Nah, segum kita memasuki acara hari ini. Kita mau memperkenalkan diri kita masing-masing dulu. Kali-Ajari yang belum kenal sama kita ya. Boleh kan? Apa? Jesse. Mutek 20, mutek. Mutek. Oke, halo semuanya aku, Jesse. Jesse. Halo semuanya aku, Gita. Gita. Halo semuanya aku, Mutek. 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 Ya, seperti yang kalian tahu pada hari ini adalah hari terbentuknya Generasi 3 JGTU 14. Generasi 3 telah hadir menemani dan menghibur kita semua sejak tahun 2014. Waktu itu lu lagi ngapain, Kak? Aku umur 13 tahun. Berapa itu? SMP ya? SMP. SMP, aku lagi SMP. Aku lagi ngapain ya? SD! Aku SD juga. SD. Kita SD, kakak-kakak kita sudah joget di sini ya. Bener. Bener banget. Wow, ya. Sekarang kini 10 tahun telah berlalu. Aduh malu. Kini 10 tahun telah berlalu, pastinya banyak banget momen-momen penting yang telah terjadi sama 10 tahun ini. Entah itu momen yang membuat bahagia dan sampai momen di titik terendah. Kira-kira momen apa ya yang tidak terlupakan atau masih adakah mimpi-mimpi yang masih tersimpan sampai sekarang? Wow, kalau kita cari tahu ya. Benar sekali, hari ini kita akan ngulik kakak-kakak generasi tiga yang akan datang pada hari ini. Kalau gitu kita langsung panggilkan saja Cisani dan Cigre silahkan masuk. Cici Gresyan. Halo, halo semuanya. Wow, rame banget. Selamat datang Cis Gresyan. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Happy anniversary. Selamat datang Cisani. Oh, Cici Gresyan. Kita 10 tahun yang lalu jam segini lagi deg-degan mau perform di Flying Gate Mini Concert. Benar. Ada yang nonton gak waktu itu? Belum. Belum pada lahir nih kayaknya di sini. Masih SMP? Ya. Wah, waktu itu aku juga masih SMP sih. Ya. Seumuran dong kita. Cici-Cici mau perkenalan dulu gak? Boleh. Siapa tau ada yang bohong kenal nih. Harusnya udah kenal semua ya. Wah, pembohong. Bulan Ramadan itu gak boleh bohong. Cik marahin Cik. Boleh Cik. Yang sepuh dulu. Astagfirullah. Mau maaf ya. Halo aku Shani. Shani! Halo semuanya. Aku Gracia. Gracia! Wede. Wede. Silahkan duduk. Kita duduk. Kita duduk. Oke, boleh. Seru ya? Iya. Seru banget. Jadi generasi 3. Makasih udah undang-undang kita ya. Terima kasih. Kita yang makasih loh. Udah mau jadi MC Host Lila. Oh iya dong. Kak, jangan lupa bayar kita abis ini ya. Sehari jadi Gen 3. Eh tapi bentar-bentar. Kita katanya ada tamu spesial nih. Tapi berhubung dia tidak bisa datang secara langsung. Kita akan hubungi dia lewat online. Coba ya. Apakah sudah bisa terhubung kakak? Tiga, dua, satu. Silahkan masuk. Wah! Wah! Halo! 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 Yanti! Gimana? Aku kangen banget. Kangen banget sama kamu. Kangen banget sama kamu. Kawadika. 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 penserah banget. Oh ya. Kiss nih, baby. Seru banget. Eh guys. Hari ini kita Gen 3 pake baju pinki. Pinki. Lucu gak sih? Lucu banget. Penjanjian. Was deh. Ya. Kak Fanny mau perkenalan juga gak Kak Fanny? Oh udah ya? Oh sorry, 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 aku grow gini jadi MC hari pertama Oke, lanjut, 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 Kak Oke, kita bakal banyak tanya-tanya nih ke kakak-kakak gen 3 soal cerita Mau kenalan? Oh mau kenalan? Boleh sekali Oh, Kak Penny, Kak Penny, penontonnya pada mau kenalan Penontonnya pada mau kenalan, Kak Penny Oke Kak Penny, Jiko, Kak Penny Oh, Jiko sokai Boleh Mana harga indah? Masa lu berikan kehangatan siapa hari yang hawa semuanya? Aku Penny Heeey Kak Penny hati Gemasnya oooong Oh my god Cunya oooong Oke, karena kampen sudah terhubung juga Kita mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan tentang kakak-kakak gen 3 nih Kan sudah 10 tahun ya di sini ya Pasti banyak sekali hal-hal yang sudah mereka lewati Pertanyaan pertama banget nih, katanya Flashback dong gen 3 dari awal trainee sampai sekarang Adakah momen-momen yang masih diingat jaman-jaman baru masuk dulu? Silahkan Siapa yang mau jawab? Yang sepuh dulu Momen apa, kalo aku sih paling inget audisi kali ya Karena proses audisi gen 3 tuh lumayan panjang Kayak ada beberapa tahap, terus ada karantina juga sebelum final audisi Ingat gak sih yang kita latihan fisik Terus kita latihan koreo tuh Lagu Sonichi KFC sama satu lagi apa ya? Aita Kata Aita Kata, ya itu kita latihan Terus waktu itu kan aku masih di Jogja Jadi yang aku inget aku ya balik-balik terus gitu sih Jadi kalo gak salah itu kita tuh 3 bulan ya kalo gak salah Januari sampe Mardi Ya dan itu latihannya setiap hari Kamis sampai Minggu Sampai Minggu Jadi Cishani sama Fanny juga dari Cianjur sama dari Jogja tuh bulak-balik terus Iya keren banget gak sih mereka Tepuk tangan dulu dong Kalo, ngasih ya Aku kalo yang paling aku inget Iya sih itu awal banget ya Finalis terus audisi Awalnya sebenernya aku juga gak nyangka sih bisa keterima Masuk jadi member jacket di 48 sebenernya Karena aku sama Cishani tuh bener-bener sebelahan terus ya Cikita ya Kita sebelahan terus karena absennya sebelahan Iya Dari dulu Dari dulu sampe sekarang fotonya tuh soal sebelahan pokoknya Oh iya Sekarang udah terpisah G Iya sekarang udah terpisah kamu di atas aku paling bawah Lanjut Soal cafe ini gimana? Yanti gimana Yanti? Kalo aku yang paling aku inget tuh dulu Inget gak sih waktu kita belajar Manak Sumer Sound Itu sampe lagi bulan ramadhan juga kebetulan Abis itu kayak latihannya sekitar sampe 7 jam Dan itu half Inget gak? Full gak sih? Full Full ya full Full Iya Itu susah banget sampe kayak Aaaaah Sampe aja Kita latihannya di teater siang-siang Terus banyak-banyak anak-anak yang pada batal Wow Wow Waduh Waduh Cici ya Ci Cici TMI 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 Yaudah kan pasti udah diganti ya Ci waktu itu ya Kan udah Tapi lagunya mana Pak? Guys kan udah 10 tahun yang lalu ya Gak apa-apa Kan udah lewat ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Tapi masih capek itu Iya jujur Tapi kalo sekarang mah udah Apa itu Bener 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 Justru karena kita latihannya dulu mungkin sekeras itu kali ya Jadi sekarang tuh Lebih kayak Ya lebih Lebih Karena udah biasa kali ya Wah kecil ya Ci Iya Wah Kecil Sabil lah ini WD Berarti kakak-kakak Gen 3 sudah hampir 10 Sudah 10 tahun Hampir tiap hari ketemu ya Bener Kalo gitu bisa diceritain gak Ci kira-kira Bagaimana caranya membentuk tali pertemanan Saudara partner kerja ala Gen 3 Di kertasnya kayak gitu Iya Ci Bukan aku yang Persis 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 kayak gitu Gimana apakah Gimana Ci tips ya Ci kan selalu 10 tahun berteman bareng-bareng Terus tersisanya bertiga doang Iya Terus masih bisa angin Gimana tuh Pernah berantem gak sih Ci Ini pasti semuanya penasaran kan Gimana ya Kalo berantem mungkin kita gak pernah yang berantem banget gak sih Apalagi kalo misalnya kita tuh orang-orangnya emang cinta damai ya Guys Betul Bener Jadi kalo misalnya berantem mungkin enggak Tapi kalo misalnya emang ciwi-ciwi ya Namanya juga ciwi-ciwi ketemu setiap hari Kalo misalnya ada misalnya Misalnya aku lagi bete atau siapa lagi bete Yaudah kita Sementara yaudah kasih waktu untuk dia tenang Sendangan sendiri Nanti juga balik dengan sendirinya Bener gak sih Dan kita udah saling memahami satu sama lain soalnya Ya gak sih ci Mbak Iya bisa ya mbak ngomong Ya dari Cici ya Cici Mbaknya nih senyum-senyum doang Betul sekali Kan kalo sekarang kan mas akrab gitu Kalo dulu awal-awal kenal adakah perselisihan-perselisihan kan Kan audisinya juga bareng kan Ada merasa kayak tersaingin gak Ya apalagi kan kalo di setiap generasinya Pasti ada kayak rasa Wih gue takut kesaing sama dia nih gitu Kayak gitu-gitu ada gak sih Dua ada gak ci Di antara kita bertiga atau Segenerasinya Segenerasi Ya boleh Seceritanya Cici So yang pengen diceritain aja Boleh ci Siapa udah ceritanya aja Keluarkan ci keluarkan Tapi kalo Kalo dari generasinya sih mungkin ada Soalnya dulu kita tuh banyak banget 32 31 sih ada satu orang yang Ya 31 orang Dan waktu pajama live itu langsung dibagi 2 tim Tim merah sama tim putih Jadi bener-bener dari awal tuh emang Kompetisinya Itu emang udah kayak dibikin Apa ya Ya dibikin buat kita tuh Mau jadi yang terbaik aja sih gitu Dan kita bertiga tim merah gak sih? Iya aku merah Ben merah ya? Fanny juga merah Tim merah gitu Yeay tim merah Iya Jadi dulu tuh kita tuh apa-apa Ada 2 show Tim putih ada Tim merah ada Terus ada kayak Mulai sekarang sungguh-sungguh Itu juga ada Gitu sih Jadi emang dari dulu tuh selalu dibikin 2 tim gitu loh Wow Ya Biar seru Biar rival gitu Gitu emang Tapi Tapi Enggak sih emang mau nama Inong Tapi kalo misalnya dari kita bertiga Menurut aku Mungkin dulu masih kecil Jadi gak mikir kayak persaingan gitu ya Jadi mikirnya tuh Kita sekarang tuh berjuang bersama-sama gitu Sampai sekarang Aku mikirnya kayak gitu Kita berjuang bersama-sama Iya gak sih? Kalo Yanti gimana Yanti? guys aku tuh mau nimpalin ya tapi disitu beda satu detik gitu loh jadi gak apa ya kalau aku juga sama sih aku gak ngerasa kayak ada persaingan diantara kita malah kayak makin support aja gak sih saling support satu sama lain gak ada yang kayak ngerasa harus lebih mungkin lebih baik ngerasa harus lebih baik mungkin ada tapi untuk kayak bersaing secara tidak sehat apalagi kayak gak pernah terlintas di pikiran kita gak sih kayak kita saling support satu sama lain wow keren banget ada jempol ada efeknya gemas keren Kak Benny nah kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya aku keluarkan jari-jari manisa ke diri ya mungkin dari kakak-kakak G3 ada cerita nggak ada tentang mungkin ada kak taipo kan usah ada kakak tahu pernahkah merah ini agak serius deh ini kayak titik terendah di soal ceritanya nah dari kakak-kakak G3 ada nggak cerita kayak titik terendah kalian semasa ada DJ Kiti Forte tuh kayak gimana gitu ya gitu cik kayak cik pernah nggak ada ada yang merasa di titik terendah kalian selama DJ Kiti Forte cerita dong takut lah ah nih ada satu lagi pernah nggak kepikiran tidak bertahan sampai di tahun 10 generasi 3 tuh kayak gimana gitu eh ya salah di 10 tahun generasi 3 dan 12 tahun DJ Kiti Forte pernah nggak kepikiran misal 10 tahun di sini gitu cik maaf ya nggak kok jadi kita harus jawab emang dulu kayak terserah kamu boleh ya mana aja kok aku dulu dah kok ya udah aku dulu ya yang bungsu ya bungsu dah yang bungsu dulu dah ehm tadi pertanyaannya apa? banyak loh tadi pertanyaannya apa? titik terendah Cici selama DJ Kiti Forte hmm sama yang itu ya pernah nggak kepikiran untuk tidak bertahan sampai 10 tahun? hmm good question hmm kalo aku kalo aku jujur pas awal masuk DJ Kiti Forte aku nggak pernah kepikiran aku bakal 10 tahun di DJ Kiti Forte jujurly karena waktu audisi eh waktu finalis itu juga aku ngobrol-ngobrol sama temen-temen aku kan kayak kalian sampai berapa lama DJ Kiti Forte kira-kira planningnya ke depan nah waktu itu aku kan emang anaknya nggak mikir ya jadi aku kayak sejalannya aja gitu terus aku mikirnya mungkin paling lama aku ya 5 tahun lah DJ Kiti Forte nah ternyata aku nggak kerasa dan kerasa banget udah 10 tahun DJ Kiti Forte kalo misalnya ngomongin titik terendah ya gimana ya guys nggak apa-apa Ci cerita aja kita akan mendengar serius kita serius serius sebenernya mungkin dari awal masuk menjadi member DJ Kiti Forte sudah pernah ada titik terendah aku juga karena waktu awal masuk DJ Kiti Forte itu generasi 3 kan banyak banget ya kira-kira waktu itu ada 30-an kalo nggak salah terus abis itu hmm kita semua lagi belajar untuk single eh single eh lagu baru lagu baru Iwake Maybe ya 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 lagu baru Iwake Maybe nah waktu itu semua Gen 3 belajar di waktu yang sama di tempat yang sama tapi belum tahu nih 16 member yang bawainnya tuh siapa aja gitu kan nah pasti disitu tuh ada persaingan gitu ya nggak tahu deh aku kalo waktu aku tuh masih kecil aku tuh pingin karena waktu itu tuh hampir bulan Agustus dan hampir ulang tahun aku jadi aku kayak ah pengen banget aku sampai berdoa juga biar bisa masuk ke lagu Iwake Maybe terus waktu itu juga berusaha latihan-latihan tapi ternyata ya itu belum waktunya aku untuk membawakan single Iwake Maybe waktu itu jadi aku ya santuy dulu kali ya waktu itu sempet ini sih sempet rada down dikit ya karena waktu itu masih umur 14 tahun dan masih mikir ah kok aku nggak masuk ya apa aku gini apa aku gitu ada rasa insecure nya pasti semua member pernah ngerasa ini kan ngerti lah rasanya gimana ya ya dan waktu itu emm aku nggak apa ya nggak pengen nyerah sampai situ aja jujur karena waktu itu aku berdoa lagi dan kalo misalnya emang udah kehendak Tuhan pasti akan dibuka jalannya nantinya jadi aku seperti lagu Shonichi ya bagai bunga yang berkembang secara perlahan mungkin proses aku lebih lama dibanding yang lainnya tapi slowly but sure gitu sih gampang banget mantap keren banget sih bangga nggak sih thank you so much aku bangga bangga banget juga sih ya love you Fanny dia temen-temen perjuangan aku juga hmmm kenapa moi kenapa sih cici gimana cici tapi kan itu waktu masa kamu masih kok jadi aku yang nanya ya gak apa-apa ci gak apa-apa ci kita masih belajar ci kita masih belajar ci maaf ya temen-temen ya itu kan waktu masa kita masih kecil kan nah setelah perjalanan itu yang kamu yang udah kamu apa ya lewatin tuh pasti juga ada titik lagi nah itu apa gitu ya ci itu apa ci ketika kamu di tim kek soseng kek atau apa gitu ini yang paling ngomongin terendah juga ya masih terendah iya ci itu ci oke hmmm gimana ya ada sih tapi mungkin aku udah ceritain tapi yaudahlah aku juga ceritain lagi ci ceritain ci ceritain dong ci mungkin ada yang baru pertama kali ci disini ci oke apa ya pokoknya sebenernya aku gak menganggap itu sebagai titik terendah tapi aku menganggap itu sebagai challenge justru maksudnya sebagai acuan untuk aku bisa jauh lebih semangat lagi jauh lebih berusaha lagi sebenernya keren gimana ya satu keren yeee yeee terima kasih banyak sih sebenernya keren banget ci kre tapi aku pengen denger cerita teman-teman aku juga hehehe boleh 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 aku Cishani Cishani boleh kalau kebayang bakal sampai 10 tahun atau enggak itu gak kebayang sama sekali bahkan ini kayak di luar target aku di JGT 14 sebetulnya aku kayak ngelewatin berapa ya dua target aku graduate asik pertama sama kayak Gracia 5 tahun yang kedua itu waktu aku pengennya sebelum sebelum skripsi ya kan dua kan mungkin masih remaja tuh mikir kayak ah fokus skripsi kayak gitu tuh pasti kan mahasiswa ya gak sih jadi kayak kita ngerasa ih pasti kalau kuliah doang tanpa JGT jadi bakal jauh lebih lebih gampang iya ci aku ngerti ci ngerti ci pengennya tuh fokus skripsi gitu kan jadi pengennya cepet selesai gitu iya gitu terus yaudah tapi ternyata eh ada jalannya juga jadi yaudah sampai sekarang 10 tahun tuh berarti di luar di luar ekspetasi aku banget terus kalau yang tentang titik terendah apa ya pasti banyak jujur banyak banget aku gak bisa gak bisa bohong itu banyak banget cuman dibalik itu semua yang bikin aku apa ya down atau merasa kayak kok ini jadi diem banget ya karena karena kita penasaran sama cerita ya ci iya kita sedang menyimak cik iya kita sedang menyimak cik iya kita sedang menyimak cik saya jadi takut ngomong gak apa-apa ci keluarkan semua disini ci karena ini acara Super Gatheration silahkan cuci kita itu semangat lagi mantap mantap kalau aku sebetulnya eh ya kalau misal gak masuk senbatso dapet blogging dibawah ya itu menurut aku perasaan yang sedih tuh pasti wajar kesel tuh juga ada terus ngerasa ngedown juga ada cuman yang paling ngerasa titik terendah aku tuh titik dimana kayak aku gak bisa berdamai dan gak bisa mengenal diri aku dari semua hal itu tuh kayak ada poin ada titik yang ah aku nih harus ngapain ya kayak gitu loh kehilangan jadi diri iya kehilangan juga terus ngerasa gak mengenal juga ngerasa gak tau juga lebih kesitu sih terus dari situ gimana Cici overcome dari apa yang Cici rasakan rasa jadi kayak mungkin aku tuh DJ GTI vote nya semua yang semua hal yang aku dapet itu gak gak aku prediksi dan gak aku rencanain gitu kan maksudnya eh maksudnya aku cuman berjalan sesuai apa aliran iya aliran gitu aja cuman mungkin dibalik itu semua tuh ternyata ada perasaan dimana kayak dia kadang memaksakan diri ya kayak gitulah maksain diri terus ngerasa mau terlihat bisa terlihat kuat terlihat ini terlihat itu itu numpuk mendem nah terus akhirnya aku kayak nemuin titik dimana kayak wah aku nih maunya apa ya sebetulnya lebih kesitu sih sebetulnya aku nih siapa ya apa yang harus aku lakukan ya kayak gitu hmm adalah momen-momen seperti itu yang detailnya tidak bisa dijelaskan oke Cici tapi sekarang sudah terlewati adikah masa-masa itu udah 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 malah sekarang aku ngerasa karena udah berhasil ngelewatin itu bisa jauh lebih berdamai sama diri sendiri terus aku bisa nyaman dengan diri aku yang kayak gini tuh lebih enjoy sih ngejalaninnya kayak gitu keren keren apa ya kalau titik terendah pasti selama 10 tahun 10 tahun juga bukan waktu yang sebentar dan yang waktu yang pendek menurut aku pribadi ya gak sih buat temen-temen aku juga jadi pasti banyak banget titik terendah yang udah kayak aku secara pribadi lalui tanpa pengetahuan orang lain maksudnya mungkin tapi selama disikitnya 48 titik terendah aku yang sampai sekarang kalau misalnya ingat itu aku masih sedikit selibet kayak eh sedia gitu waktu dulu aku waktu di tingje jadi waktu dulu mungkin emang salahnya berdaulnya sama ibu-ibu kali ya jadi sekalian mereka umumin graduation tuh langsung kayak langsung terrrr jadi tuh setiap bulan itu aku ada mungkin nganter temen aku kakak-kakak aku graduation disitu aku kayak ngerasa oh aku siapa lagi yang bisa bantu aku kedepannya tapi untuk sekarang aku bisa membantu adik-adik aku aku jadi sedikit bangga kepada diri aku semua terima kasih ya kak Fanny keren banget asli kita semua sayang kak Fanny yaa 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 bener sih aku setuju karena gimana ya guys 10 tahun tuh bukan waktu yang apa ya bukan waktu yang cepet gitu ya karena itu karena menurut aku sebenernya untuk kita ngejalanin waktu 10 tahun adalah sebenernya pilihan kita juga bukan kita misalnya member-member lain udah punya tujuan di luar sana dan mereka bisa memilih di luar sana dan bukan kita masih disini yang masih disini itu bukan pilihan gitu menurut aku untuk bertahan di JKT48 selama 10 tahun itu juga pilihan kita ya gak sih terima kasih telah bertahan terima kasih telah menerima 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 kasih telah awal sampai sekarang akhirnya sudah sepuluh tahun banyak-banyak Pak banyak apa tuh apa tuh dari kawan-kawan ini dulu deh rambutnya ya aku tuh lagi tiap orang yang suka mencobakan kayak dulu yang pernah waktu apa darah Cina yang cepat kayak cepat banget terus tiba-tiba blonnya sekarang belum banget tiba-tiba warna ini warna itu sama ini juga sih kayak karakter aku juga berbeda sih lagi dari dulu mungkin tapi kalau di belakang masih apalagi sama Cici Cisani sama Gracia masih sama aja kayak dulu tapi mungkin sekarang udah lebih dewasa yang mute juga siap-siap-siap-siap kayak gitu nanti terus sama aja banget sih karakter yang di luar dan di dalam banyak berubah kayak entah maksudnya ada yang terlihat atau yang tidak terlihat sama orang tapi untuk aku pribadi sangat banyak amat sangat banyak amat yang berubah dalam diri aku selama sepuluh tahun aku di Ciket yang berubah diri aku apa ya apa guys suaranya emang suaranya beda lucu banget dulu waktu masih kecil kayak tapi iya sih maksudnya yang yang berbeda dari aku gak tahu ya ini emang kayak yang di yang apa hal yang terjadi di usia dewasa atau gimana menurut aku aku kayak kehilangan keceriaan aku gitu loh tapi bukan bukan jangan gitu enggak tapi maksudnya di in a good way enggak sih kalau dulu tuh misal aku tuh apa-apa orang atau tapi Cici tetep happy kan lo happy tetep cuman ya dengan pembawaannya aja gak sih Cik iya iya dengan kayak aku yang baru aja gitu iya karena udah dewasa juga gak sih iya lebih dewasa jadi kayak beda juga dari dalam kan cerianya gak bisa kayak ceria kayak dulu gitu aku aku menanti-nantikan itu lah Cik aku kuning itu lah Cik itu berarti perubahan yang sangat-sangat signifikan kan itu perubahan yang paling-paling terasa ya Cik walaupun ada jejak digitalnya juga gak apa-apa ya Cik tapi itu jadi memory core memory Cici DJ K3 sih enggak sih Cishanikor kalau yang itu enggak sih jujur saya sudah kubur dalam-dalam kalian aja yang suka up oke kan oh ya Cici mau nanya ya itu lucu itu lucu itu lucu oke kakak dan Cici aku mau nanya kan nyampe di 10 tahun itu gak mudah ya aku mau nanya kira-kira apa motivasi yang dimotivasi untuk bisa bertanggung... udah serius loh kita apa motivasi yang bisa membuat kakak-kakak bertahan sampe sekarang bisa bertahan sampe 10 tahun gitu nah udah motivasi ya salah satunya karena kalian semua ah jujur nih menurut aku aku kalau misalnya gak ada kalian ya aku yang masih kecil dulu mungkin kalau misalnya disini ada gak sih yang pertama kali handshake sama aku gak ada ya ada Ciii ada kah? ah hai mungkin bisa ngerti kali ya dulu aku pas pertama kali handshake tuh kayak gimana aku orang masuk nih ke bilik aku aku literally cuman hai diam doang senyum-senyum doang terus udah gitu karena waktu dulu tuh aku masih pemalu banget anaknya hmmm shy shy pemalu banget dan gak bisa ngomong gitu anaknya apalagi sama orang baru sama orang yang gak dikenal mungkin belum pernah ketemu sebelumnya susah banget ngerti kan Jessie rasanya my twin ya nah emm itu dia perkembangan yang aku rasain salah satunya aku jadi bisa lebih terbuka sama orang bisa lebih apa ya hmmm menjadi diri aku yang lebih baik bisa lebih terbuka bisa lebih bisa ngomong sama orang bisa lebih encourage orang-orang di sekitar aku terus apa tadi motivasi ya iya itu dia motivasinya itu aku mikir sih kok bisa ya bertahan suka gitu mau mendukung seorang Shania Gracia yang dulunya kayak gitu sampai sekarang gitu itu menjadi motivasi aku banget sih kayak pengen buktiin Cici udah gak pemalu kayak dulu ya bener aku pengen buktiin kayak aku yang sekarang tuh udah jauh lebih baik dan jauh lebih pantas gitu buat kalian dukung daripada aku yang waktu dulu gitu so thank you banget sih kalian semua udah menjadi apa ya menjadi anugerah terindah dalam hidup aku lah bener bener dan salah satunya juga selain kalian juga yang selalu mendukung aku ada temen-temen aku juga ada Fanny, ada Cishani yang dari dulu udah 10 tahun berteman sama aku gak ada bosan-bosennya ya menerima aku kekurangan aku semuanya ya thank you so much dan motivasi aku juga sebenernya aku masih banyak banget goals yang aku mau raih sih di JKT48 dan di karir aku juga jadi masih banyak sebenernya yang mau aku raih jadi mohon bantuannya terus semuanya 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 tercapai Cici semuanya si coba-coba kampen apa motivasinya enci dulu deh saya memang selalu ya udah aku 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 ya aku ya ya pen-pen jawab motivasi aku apa ya sebenarnya selain pastinya maksudnya fans itu salah satu apa ya membuat jadi pendorong aku buat terus-terus-terus jadi fan yang lebih baik tapi selain fans saya selalu berdua aku member juga staf juga diri aku sendiri juga siang memotivasi aku karena kalau misalnya diri aku sendiri tidak siap secara mental ataupun fisik ya aku juga tidak bisa melanjutkan jgp4 juga gitu tapi karena diri aku ya tadi juga berhasil udah bilang karena diri kita sendiri yang pengen disini jadi aku sampai sekarang saya selalu termotivasi untuk menjadi lebih baik aja sih nggak cuman pengen di jgp3 tapi di sini juga sekarang aku ada kesempatan sama quad lips jadi aku juga juga pengen berusaha buat kenal di jgp4nya lebih ke 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 luas hahaha masih dari aku jadi jelek banget angka nggak jelek ya ke audiens lebih luas terus kayak ya sekarang motivasi aku lebih banyak sih karena juga aku beri kasih tamu jawab yang baru juga di sini sekarang aku jadi quad lips juga jgp3 juga tanggung jawabnya lebih besar jadi aku juga harus lebih bermotivasi memotivasi diri aku sendiri keren Fanny semangat quad lips uye terakhir boleh Cici Sani aku motivasi sama keren udah nonton kalau aku motivasinya sama pasti kalian juga keluarga temen member ya itu maksudnya basic lah maksudnya karena eh apa ya dasar kita ada di situ ya karena ada itu semua gitu cuman dibalik itu kenapa aku masih di jgp4 karena ngerasa aku di jgp4 masih ada bukan masih ada punya kesempatan diberikan jalan dikasih kepercayaan terus eh ada kesempatan buat terus ngecoba banyak belajar jadi ya ih sampai ada titik sampai ada titik dimana aku ngerasa ya udah aku pengen sampai maksimal aja lah disini kayak gitu jadi setelah aku keluar nanti gak ada penyesalan dan gak ada rasa dimana eh iya gak ada gak ada penyesalan dan gak ada rasa apa ya sedih atau kayak gimana kayak gitu sih karena perutaku aku sangat-sangat diberikan jalan di jgp4 ya jadi aku pengen memanfaatkan memanfaatkan kesempatan itu dengan baik terima kasih sekali kakak-kakak generasi tiga telah berbagi cerita kepada kita ya terima kasih banyak semoga motivasinya juga bisa buat member-member ke depannya terima kasih telah mengajarkan kita banyak hati thank you so much ya asyik ini udah pertanyaannya pertanyaannya cikrimun 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 aku gak suka deh ya cara aku digagung-gagung jadi kak sebenernya kita ini udah mempersiapkan hal yang seru iya bener banget seseru apa sih emang? seru banget dong jadi kakak-kakak mendingin sekarang ke belakang ajak-jajak berani ya berani ya kamu ya sehingga kamu teh kita tuh baik karena kan kamu sih putus istirahat juga di belakang buku cantik iya betul banget karena kita mau ambil ahli Lin kamu tau gak kamu salah apa? gak ahli kecil banget loh ahli 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 iya bener yang sabar ya sama bayi iya biasa kalian sejak kapan pake ungu-ungu emang diajak emang diajak emang diajak kebetulan dress code-nya ungu kak emang kalian seberani apa mau menggantikan kita ahli kalian pikir ahli sekelas aja belakang kalian siapa sih? adik-adik ini siapa sih? karena kami ini jeda sudah guys cukup-cukup saya pusing cukup-cukup jeda yang kompak coba satu dua tiga kami ini jeda siapa aja jeda siapa aja yang kompak ya guys satu dua tiga kami dari jeda oke oke aku Jen aku Elin aku Daniela oh jeda kayak gitu dipikirkan oke kalian sampai jeda-jeda itu aja ya kalian dulu ya kapan-kapan briefing dulu ya gimana ya masuknya ya tadaaa oke bye jadi hari ini kami mau mengambil ahli iya bener banget mengambil ahli ya bukan mengambil ahli iya belajar lagi ya bayi gak apa-apa gak apa-apa nah sekarang karena hari ini spesial banget nih jadi kita bakal mau ngapain nih ada yang tau gak? gak ada gak ada jadi kita bakal main game jadi bakalan ada dua games games yang pertama itu adalah games menguji kesabaran oh bukan kalau kesabaran udah pasti sabar ya kakak disini gak kaya jen gak kaya jen gak kaya jen gak kaya jen bercanda jadi gamesnya akan menguji kekompakan nah itu yang bener kekompakan dan juga seberapa tau sih kakakak tentang satu sama lain gitu kita mau ngetes kemisri kakakak seberapa sih tidak iya bener banget oke apa kakak cigre siap? siap apa kakak cigre siap? siap apa kakak ferny siap? siap siap iyaaay oke langsung aja gimana li oke game pertama yaitu game siapakah itu hmm cara bermainnya pertama-tama kami akan menyebutkan soal lalu hitungan ketiga cici cici harus menunjukkan secara tepat ke arah teman atau bisa ke diri sendiri iyaaay lalu sebutkan alasan cici cici memilih teman tersebut cici hanti cuci 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 pani apakah sudah siap cuci-cici? siap 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 didi oke soal pertama siapa yang saat pertemuan pertama paling kalem satu dua tiga cani 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 cuci shani ui kenapa tuh alasannya? mungkin karena cuci shani kan dari Jogja ya jadi cahayu Jogja jadi kalem iyaaay kalem harus kalem iyaaay kan baru siap bener tuh liat sampai sekarang juga siap siap doang kan jalan jangan liat sekarang ya iya bukannya dulu kayak cuma mesem-mesem tau gak mesem-mesem 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 aja kan gitu udah tapi Cishani aku liat video cici pokoknya yang ada dan apalagi ini aku liat cuci shani dance yang kayak gitu jadi emang kalem ya Ci kayaknya aku liatnya kayak iya lucu banget Kak Jen, kok Kak Jen gak pressure sih Kak Jen? itu yang mana sih? ada deh kamu lagi aja mungkin waktu ini ya waktu apa ya lagi show TWT lagi show iyaaay waktu ternyata si dulu bocil keceriaan Kak Jen oke aku mau nanya juga nih emm siapa ya orangnya yang suka gemes sama satu orang maksudnya siapa orangnya yang suka gemesan sama orang lain iyaaay empat iya 1 2 3 iyaaay Yanti oke Fanny sih jujur Li dari dulu dia kalau misalnya gemes sama aku ya dia suka cubit aku cubit dia cubit banget dia cubitnya suakit aku tuh itu kalau misalnya aku udah kangen misalnya aku kangen sama Gracia, kangen sama Cici itu kadang tuh kayak ketemu langsung kayak pengen gitu bahkan dia tiba-tiba duduk langsung duduk apa dateng langsung kayak duduk sini kayak maksudnya langsung macu gitu loh love language juga physical touch ya iya eh bisa ke attack iya bisa ke attack iya bisa ke attack betul lanjutlah Daniela lanjut siapa yang suka mencoba hal baru 1 2 3 iya 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 bisa diliatlah siapa yang rambutnya ganti-ganti ganti-ganti yang paling ganti-ganti rambut siapa lagi selain Yanti Fitri Yanti tapi gak apa-apa tapi gak apa-apa sih itu bagus 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 iya loh kita tahu sebenarnya kalau misalnya kalian mencoba sesuatu yang baru itu bisa lebih tahu kayak apa ya karakter diri kita sendiri diri kita sendiri itu lebih dalam tahu coba deh bener banget eh setuju deh aku jadi terinspirasi deh sama Fanny besok aku robotnya hijau boleh tuh Cic boleh lebih serem Cic serem hijau Cic serem 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 ya iya ya enggak kalau enggak gue warna kesukaan kamu gue iya aku ngebayangin ini hijau neon Cic oke gak apa-apa gak apa-apa oke lanjut lanjut lagi Elin dong oke siapa yang paling suka jadi tempat curhat satu dua tiga aku suka curhat sama Fanny sama Cishani juga jadi sama-sama ya semuanya kita kita saling kayaknya saling ini gak sih kayak saling bukan saling membutuhkan bukan sih kita saling kayak percaya satu sama lain jadi kita emang cerita rata gak sih kayak semua iya jadi kita ini tuh kayak kita ya udah cerita ketiga-tiganya gitu maksudnya kayak saling cerita iya oke patut dicontok kita harus mencoto kakak-kakak jenis tiga harus ya abis ini kok kita gak gitu sih guys kok kita gak gitu sih ya nanti ya abis ini ya abis ini langsung cerita sih sampe bongkar masa lalu oke jadi aku mau nanya lagi kak emm siapa yang pernah telat berkegiatan waktu masih awal di JKT48 kakak 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 aku pernah sampe sekarang kakak kakak kalau Shani dan Fanny pasti akan datangin bersama karena kita selalu bareng bareng aku bener-bener gak ngerti kakak ceritanya panjang banget tapi aku sama Cici itu selalu bersama-sama tapi kalau Gracia itu pokoknya kan sangat dekat ya dari efek Subirman iya iya tau lah iya guys gitu deh iya iya makasih ya lanjut siapa yang paling ribet sendiri saat mau berkegiatan dari masa trainee sampe sekarang satu dua tiga emang aku ya gimana menurut Shani lama sih lama sih iya lama sama banget ya ma lama banget dan kayak perintilannya tuh banyak gitu misalnya tasnya banyak siap-siapnya banyak iya kan semuanya tuh baliknya lama iya lama banget aku tuh dulu ya foto waktu hahaha iya g aduh aduh pusing saya samang dulu tuh waktu awal-awal abah sering tim P tim K sekamar barang tuh mandi pasti aku gedur-gedur pintunya terus ya iya lama kan iya iya g gitu enggak kayaknya karena aku kelamaan di kamar mandi terus Shani kayak khawatir deh jadi dia kenapa ya di kamar mandi dia kayak GEEE GEEE bro bukan khawatir tapi takut telat bro hahaha kalo Fanny hahaha iya takut telat iya guys tapi enggak telat kan enggak dong iya karena kalo sampe gasnya sekamar aku selalu mandi duluan iya bener Fanny selalu mandi duluan karena dia cepet banget jujur Li aku bingung dia kayak mandi kok bisa ya cepet banget gitu dia paling cepet loh kalo kan kayak slots ya jadi lama hahaha aku konser dulu ya di kamar mandi konser nyanyi-nyanyi gitu hmm lebih ke nari kayaknya hahaha nari satu set list hahaha hahaha soalnya kak Dena kak DC kalo di kamar mandi lama juga sih iya aku saya konser dulu hahaha sama ya kita berarti iya sama Cii hahaha oke 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 siapa yang paling so sweet 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 15 20 21 21 22 22 Action! Maksudnya, ini lagi sakit nih. Lagi sakit, dia dateng. Tapi kayak, udah gak cukup, gak cukup. Tapi dia kayak masih, iya gak sih? Masih mau ngebantu gitu. Tapi itu bagus juga. Makasih aja. Itu lucu tau, bagus. Kalau menurut aku, semuanya so sweet sih. Dulu aku pernah tau, aku pernah dulu lagi kegiatan barang. Gak barang, tapi satu kegiatan sama Cishani. Terus Cishani tuh pernah nawarin aku, mau bareng gak? Terus akhirnya dihanterin. Ingat gak Cishani? Iya, iya. Menurut aku, semuanya sweet sih. Terus kalo Cigiri tuh kayak misalkan waktu aku waktu aku lagi latihan. Terus Cigiri, aku ketemu Cigiri, terus semangat ya latihannya gitu. Makasih Cishani. Terus kalo Kak Feni tuh, sama. Halo, Kak Dena. Cuman. Ada Kak Feni. Ada Kak Feni. Ada Kak Feni. Iya Kak Feni tuh pernah kasih kita ole-oleh. Iya kan Kak? Iya, semuanya. Terus kayak, oh my god. Makasih ya campaign. Aku juga pernah kasih oleh. Iya, Cishani juga pernah ngasih. Iya. Oke. Mending kita lanjut ke game kedua kali aja. Oke. Udah selesai game pertama? Udah. Udah lanjutnya yang kedua. Gimana nih Cip? Jadi kan tadi game pertama udah mengetes kekompakan ya kan? Iya. Kita sekarang game kedua ini mau ngetes lagi chemistry generasi ketiga kakak-kakak generasi tiga. Supaya, ya jadi kita akan main seberapa tahu kakak-kakak generasi tiga. Satu sama lain gitu. Oke, cara permainannya. Itu dia gimana jawabnya tuh? Nanti. Jadi gini, aku kasih tau dulu ya cara mainnya. Jadi cara mainnya itu pertama-tama. Santuy dia gak apa-apa. Jadi pertama-tama kita akan kasih soal nih buat kakak-kakak generasi tiga. Iya. Terus nanti kakak-kakak tulis jawabannya di papan tulis. Nah untuk kak Fanny. Kak Fanny bisa. Aku gak bisa. Iya. Untuk kak Fanny karena kak Fanny gak punya papan tulis gitu. Bisa dong langsung aja kak. Jadi kak Fanny nanti langsung aku bilang satu, dua, tiga. Kak Fanny langsung jawabannya. Gitu. Betul, betul. Gak mau. Gak. Gak mau. Gak mau. Lis banget. Let's go. Langsung aja ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini tentang kak Fanny. Hah? Oke. Oke tentang kak Fanny. Hal apa yang disukai oleh kak Fanny? Hah? Maksudnya? Hal apapun. Hal apapun. Banyak loh. Mungkin benda kali ya. Benda? Iya. Benda yang disukai oleh kak Fanny. Benda yang disukai oleh kak Fanny. Kegiatan. Iya. Satu aja bingung. Tuh kan dia aja bingung sama jawabannya itu. Hahaha. Dia aja bingung. Dia aja bingung. Ben apapun. Atau gak benda deh benda. Makanai. 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 Makanai bukan makan. Hah? Gak tau. Kalo sedapin gak tau. Gak tau. Makanan aja. Makanan. Makanan yang disukai kak Fanny. Harus sama ya Ci. Jangan sampe beda. Tidak. Tidak. Tidak, Nutek Ben. Tidak. Tidak. Lihat. Ya. Kenapa bisa lihat kan dari situ Ban? Benar gak jawaban aku? Bukan. Benar. Coba. Kita lihat ya jawabannya. Oke. Satu. Makan Fanny juga hitungan ketiga jawabnya jadi biar bareng. Benar. Satu. Dua. Tiga. Seblak daging 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 Men suka seblak juga tau Suka banget Orang Sunda Berarti kalo yang Kalau yang paling suka apa nih Kampen Stick atau seblak Dononya Bener ya Berarti Lanjut Lanjut Yang kedua Ini tentang kafe nih lagi Oh my gosh Guys liat tuh caranya menghapus tuh Dicabut temennya Ketauan Cigre gak pernah main papan tulis-papan tulisan Maaf ya Kalo dulu biasanya Kalo kita dulu yang di swipe gitu loh Iya Belum lahir kah Udah Lanjut lanjut Pertanyaan kedua ini ada tentang kafe nih lagi Unit song pertama kafe nih itu apa Aku tau banget Rahnya lupa-lupa Ternyata banget kalo gak tau kalian Eh pertama banget itu Yang mana nih Pertama banget Itu loh Yang pertama banget itu Aku tau banget Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yanti Itu loh Yang itu Tunggu dulu bro Yang mana bro Nih bro liat mata aku bro Kamu peka kan Gue connect dulu Masaknya kayak gak bisa liat anda loh ini Oke udah Siap Ada dua nih Kita hitung ya Satu Dua Tiga Tenshi no Shippo Tenshi no Shippo sama glass noel of you Men lu papan Bener Yeee Dulu aku bawain Tenshi no Shippo bareng sama Yanti Kita bertiga Satu jam Satu jam Satu jam Tenshi no Shippo sama glass Sama glass Sama glass noel of you sama Cici kan Cici Iya sama aku Aku liat sih videonya Iya aku liat dong Makasih ya Makasih ya Makasih ya Makasih banyak loh Makasih ya Dena Makasih kecil banget itu Makasih ya Dena udah berusaha ya Makasih ya Cici Oke lanjut ya Oke Ini pertanyaan untuk Cigresia Apa cita-cita Cigresia waktu kecil? Gak tau Sumpah Ben Aku lupa Ben Iya Eh di itu yang video call cita-cita kamu apa ya? Iya Video call cita-cita Video call cita-cita Video call cita-cita kamu Oh Aduh Kan kita pengen foto-cita-cita Cita-cita masa kecil Oh Cici pakai jazz Iya cici kecil Oh Oh iya bener bener Terima kasih ya sayang Lupa sendiri juga Oke kita hitung ya Satu, dua, tiga Dokter Dokter Sini loh Bisnis Omen Iya Itu dokter Aku tuh kakelin aja ini inget Cik Iya banget sih Tetektif Inget loh CEO Oh yang Just Put itu yang mirip ya Bukan Just Put itu Cik Iya ada yang kamu Blazer pokoknya cita-cita aku yang waktu itu Aku tulisnya kayaknya jadi CEO deh kalau gak salah Iya 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 Just Put itu yang kamu bikin video sama aku tuh apa Hah? Ada yang kimia-kimia itu ada yang Itu mah aja kayak TTP Iya 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 TTP gini sama aku disana gini Aku ngebayanginnya itu Oke 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 Kita lanjut ya Lanjut ya Sekarang pertanyaannya ke Cishani Oke Jenis suami apa yang Cishani sukai Apa? Jenis suami apa yang Cishani sukai Apa? Aku juga tau sih kalau ini Aku juga tau sih kalau ini Soalnya Cishani itu kalau parfumnya tuh Semerbak banget ya kan Wangi banget Wanita mahal Jen sebelah aku ya stationnya maaf ya Iya bener Tapi enak banget sih wanginya Makasih Bukannya Cici stationnya sebelah aku ya Cici Kamu kanan atau kiri aku? Aku kanan kan Aku kan tengah Jen ciri Iya dia pojok Dia dicermin Cici Tapi pindah-pindah Dia pindah-pindah Padahal suka sama Jen Setiap satu spira Iya bener Oke kita hitung ya Satu dua tiga Rose Bunga Fresh Floral Sama Maski Bener kan bunga? Bener guys Floral Bener Yeay Yeay Mantap chemistry-nya Eh Yati kenapa? Dia bunganya merah banget jujur Sumpah dia gak jawab tau Dia gak jawab ya Dia punya jawaban dulu pada nomor Aku demam guys aku ya Oke pertanyaan selanjutnya Oke pertanyaan selanjutnya Lanjut Tadi kan udah ternyata Berarti sekarang tentang Cishani Cishani lagi Lagu JKT48 apa yang paling Cishani banget? Yang paling Cishani banget Paling Cishani banget Yang paling menggambarkan Cishani Aku juga tau sih jawabannya Aku juga tau sih Ben 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 Banyak nih Ben Bro Yang itu loh Kan itu gak bisa lihat mata lu Yang itu loh bro Yang 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 Iya Yang Yang Iya Coba ya Oke ya Kita hitung Satu Dua Tiga Agak hikari Rhapsody Bro Astai loh Ben Kan kita udah telepati bro Dia Mohon maaf ya Dia ini guys Udah lupa kayaknya lagu JKT Dia udah inget lagu Catch me Kiss me Maybe Itu guys Maaf ya Gapapa Ben Itu kan Itu kan lagu kita juga kan Iya itu lagu kita Iya lagu Cishani Rhapsody Wuhuuu Apal Lagu JKT Apalah arti Rhapsody tanpa Cishani Tanpa Cishani Ah Sedih banget Rhapsody tanpa Cishani jadi Rhapsody Rhapsody Oke lanjut ya Ini pertanyaan terakhir nih Waduh Hal random atau hal kompak apa yang sering dilakukan oleh generasi tiga saat latihan? Wow Masih inget Apa ini? Apa ya? Yang paling tinggal Apa ya? Apa ya? Duh apa tuh? Apa apa ya? Baju samaan gak sih? Kadang-kadang tiba-tiba baju sama Gini tuh banyak Bisa jadi Apa ya Cik? Hah? Apa? Apa? Apa aja Cik? Ini terakhir harus sama nih Ini harus ditulis Susah gak sih kalo nulis Oh langsung sebut aja ya Cik? Tambah sebut aja boleh Ayo sebut aja Boleh Sebut aja Ya ya Boleh Pasrah ya Cik Oke 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 kita 委erah Mungkin Tidak Tidak Apa itu? Dia emang gerak doang Gini Mereka aku Yaudah langsung aja jawab ya Langsung aja ya Hal unik ya? Ya Hal random Ya Boleh hal unik boleh 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 Boleh. 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 Oke, kita hitung ya. Satu, dua, tiga! Bajunya buat pertama. Baju sama, kadang-kadang sih. Oh ada dress code-nya gitu ya? Enggak, jadi kita gak janjian. Tapi tiba-tiba suka sama aja. Suka sama, iya. Terus kalau misalnya hal unik yang lainnya, mungkin kita sering suka menyemangati ya, satu sama lainnya. Jadi kayak, Ayo bro, semangat ya bro! Kita ada 10 tahun bro! Ayo, iya bisa ya, semangat. Gitu, iya gitu. Kalo misalnya... Baru keinget. Kayak kita suka gila-gila ayam, tapi janjian gitu loh. Gitu gak sih? Misalnya kan latihan malam, kita udah capek kan. Jadi kayak ada satu orang yang lemes, atau kayak udahlah, biasa aja gitu. Terus kita kayak, ayo-ayo, semangat semangat. Tapi kita jadi gila-gila ayam bertiga gitu. Iya gak sih Ben? Bener. Bertiga aja gak sama yang lain. Iya bertiga aja kita. Blokin kita bertiga tuh kayak gak deketan. Tapi kita tuh kayak selalu liatan-liatan terus kayak, Ayolah. Ayo. Bener. Punya koneksi gitu ya berarti ya? Iya bener. Wah ternyata kakak-kakak ini jago banget ya main game ini. Gak salah ya udah 10 tahun bareng gak sih Ci? Iya 10 tahun bareng disini. Kompak banget. Nanti kita sampe 10 tahun gak nih? Iya. Harus dong. Harus ya? Lebih gak sih kalau misalnya? Harus ya? Aku aja sampai 20 tahun. Gila. Mantap. Mantap. Mantap banget. Oh iya. Oh iya apa nih? Oh iya. Oh iya. Ayo kita belum ngecapin. Selama 10 tahun buat kakak-kakakagen 3. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Tweet juga ya di action. Siap. Pakai hashtagnya gak Ci? Boleh. Apa itu hashtagnya? Super generation. Oke siap. Siap. Super generation. Sangat super generation. Oke. Apa lagi nih? Apa lagi nih? Oke. Kita mau pamit diri nih. Kita mau pamit untuk diri dulu nih. Ayo guys. Ayo guys. Ayo guys. Ayo kita iya lagi ya. Satu dua tiga. Kami dari. Judha. Kami pamit untuk diri. Dadah. 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 Makasih ya. Tunggu. Tunggu. Aduh apa lagi nih? Aku bilang aku gak sabar ya. Empok aku gak ngeliat. Udah mainnya udah. Terima kasih ya Judha. Ya. Terima kasih banyak Judha. Lama mengisi games di sini. Sekarang kita ada segmen baru lagi nih. Apa tuh? Kita ingin bernostaljik. Wow. Jadi kita akan menampilkan potongan foto-foto kakak-kakak dari generasi tiga. Dan bisa diceritakan kisah dibaliknya. Enggak kok biasa-biasa. Tentang-tentang. Kenapa nih heboh banget? Padahal gak sabar ya? Boleh dong foto pertama kakak. Anda nih foto pertama. So sweet sekali. So sweet. So sweet. Waktunya nih waktunya. Gek Gek Cik. Kok gak ada aku? Aku dimana ya? Itu kamu gak sih? Itu kamu Gek? Itu Cik. Itu Gek Cik. Itu Gek Cik. Gek Cik. Enggak. Itu kalau gak. Itu pasti ada kepala-kepala itu. Pasti salah satunya kepala kamu Cik. Kayaknya ini deh Cik. Ben liatnya lewat HP itu Ben. Ben itu siapa Ben? Gracia sama siapa? Itu Ci Sofie. Ada Ci Sofie. Iya Sofie ya, Gracia. Gracia. Itu depan Angel gak sih? Bukan ya? Bukan ya? Bukan Angel ya? Ini lagi ngapain nih Cik ceritanya Cik. Ini lagi ada apa ini? Waktu itu lagi pengumuman audisi terakhir. Iya, audisi terakhir pengumuman. Final audisi. Iya, final audisi. Terus diumumin kan nama-namanya siapa aja yang. Apa? Yang lolos. Menjadi member JKT48. Ini kayaknya kamu sih Cik. Apa lah yang ini? Enggak. Enggak. Gak kayak cucin. Iya gak sih? Iya gak sih? Intem ini. Enggak ada. Emang iya? Eh soalnya kamu sama Ci Sofie itu sebelahan. Iya. Iya. Sebelahan. Iya di atas itu. Iya kan? Itu aku. Reka adegan dong Reka adegan. Ci belum liat ulang. Ci Reka adegan dong Ci. Stop lah. Ci Reka adegan Ci. Udah Ci aku aja Ci. Next, next, next. Ini waktu diumumin ya udah. Iya. Waktu diumumin ya ampun. Next. Kayak yang kayak gitu. Gemes. Ini ada lagi nih, ada lagi nih ya. Gemes ya. Udah lulus. Generasi 3. Generasi 3. Generasi 3. Gemes banget. Gemes banget. Gemes banget. Gemes banget kampen. Fenny gemes banget kan. Jelasin dia kayak lucu banget. Kayak main muin. Cukup, 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 cukup. Ini umur berapa? Ini umur berapa? Ciri kita umur berapa ya? 14. 14. 14. 14. 14. 14. 13. 14. 13. 14. Gerasi ya liat Gerasi ya tuh. Gerasi ya di tengah nih. Wedeh. Wedeh. Lu banget. Ini lagi ngapain Ci lagi? Cicanihan. Cicanihan. Mantap jempol. Eh, perfect guys. Ini kayaknya papa saya deh. Di tengah saya. Itu lagi latihan. Atau lagi? Apa lagi? Ini lagi latihan finalis. Jadi kan sebelum final audisi kita kan ada finalis kan. Nah itu tuh training. Nah ini trainingnya nih. Di sini. Iya, training yang tiga bulan itu guys. Training tiga bulan. Oh iya. Waktu itu kan kita finalis. Terus ini H-1 final audition. Emang iya? Iya. Iya. Aku kan ingatannya seingat itu. Gak deh kayaknya. Oh iya. Boong banget. Iya, Ci. Oh iya. Gak, gak percaya. Bener. Gak percaya sih. Gak sih. Gak sih. Tapi kalau banyak tiga puluhan, Ci kok ini cuma dua puluhan? Oh iya ya? Nah itu G, gak mungkin G. Ini... Tahu hambuan di dalam latihan. Gak tau tadi sebenernya aku tau dari... Bers-bers-bers. Bers-bers. 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 Lanjut-lanjut. Lanjut. Ih kepo banget nih. Lagi-lagi. Lagi next. Lagi next. Kampen! 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 Kampen belum liat tuh. Belum liat guys. Ya lah. Gantar ya siapa ya. Ih ini warna pink juga ya. Lucu banget. Oh jadi pink. Gantinya pink. Gantinya pink. Kayak. Iya Fanny tuh lucu banget guys. Dari dulu tuh dia kayak ceria. Literalri. Anak ceria banget. Yang loncat-loncat. Yang kalo misalnya senyum kayak... Kayak matanya senyum. Kak Fanny, Kak Fanny tuh lagi ngapain Kak Fanny? Kak Fanny tuh lagi ngapain Kak Fanny? Poninya masih tubuh. Jayan gak sih itu Jayan gini? Kak Fanny tuh lagi ngapain Kak Fanny. Ini tuh jadi habis final audisi lagi press-con. Gitu. Lagi press-con. Lagi press-con. Kan abisnya perkenalan satu-satu. Ini aku lagi perkenalan. Aku inget. Kayak nama satu-satu gitu. Iya. Lucu banget. Oh ini yang biasanya ditanyain namanya tempat tinggal. Eh bener. Maksudnya daerah asalnya dan Oshinya ya. Bener banget. Sama tujuannya di Jaget important. Bener. Sama kayak gen tuju waktu itu kan. Gen tuju juga. Yang kristi Jakarta. Mana nih Jakarta? Mana nih Jakarta? Udah mau. Tepukin buat diri saya sendiri. Lucu gemes-gemes. Ada lagi gak? Ada lagi gak? Ada lagi gak? Udah lucu banget. Ini apa? Cigre poninya lu kenapa ya? Udah lucu banget. Cigre poninya kayak gitu lagi dong Cigre. Alasan Cigre pake bando pada saat itu kenapa Cigre? Oh iya. Alasan Cigre. Cigre. Kok pake bando Cigre? Kalian tau kan? Diasanya mau udah begitu dari dulu. Alasan lu kenapa Cigre? Jujur nih aku juga bingung kenapa aku pake bando ya disitu. Ini mau tau apa? Itu flower crown gak sih G? Ingat gak Cigre? Jadi itu dulu lagi jaman banget ya flower crown kan. Terus kayak, ih warnanya pink. Lucu nih sama kayak bajunya warnanya. Jadi pake aja gitu kali ya. Aneh banget gak sih? Gimana bro? Apa? Itu Okta. Terus siapa? Sofia. SG. Michele. Aurel. Yang tengah? Cilin. Cilin. Iya. Gemas. 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 Masih poni lempar guys itu. Polem. 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 Apakah ada lagi? Lagi-lagi. Ada lagi gak? Next. Wow. Kok ada foto ini? Emang kita foto ini? Cik? Kita foto ini tau Cik? Ingat gak? Ingat gak sih waktu yang ingat di teater? Enggak. Jadi waktu itu kan kita abis yang pertama kali bawain Aita Kata Gen 3 itu yang di Flying Gate. Terus abis Flying Gate kita tuh langsung foto buat Kak Besha sekaligus foto ini. Foto studio sampe pagi. Ingat gak? Emang itu ini? Iya. Cik? Ya ampun. Ini yang pertama banget. Ini Cici bersebelahan lagi Citu Cici. Bersebelahan. Ciii aku. Gak siap. 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 Deket. Lucu. Cici sekarang udah disini Cici posisinya. Cici posisinya udah disini. Ini kok generasi berikutnya kayak Gen 7 udah gak diajakannya. Eh iya ya kok Gen 7 gak ada ya? Iya. Kok ada sih? Kita mau ada posok-posok kayak gini? Karena gue udah siap. Gak siap. Ini kayaknya cuma sampe Gen 3 deh. Gen 1 deh kayaknya ya. Pomo pengen banget. Gen 4 gak ada. Soalnya gitu. Kita abis parakanalan langsung foto ini. Aku ingat banget. Foto sampe pagi. Lucu banget. Lucu banget. Lucu. Kangen Gen 3. Aku gak pernah liat foto ini. Gak pernah ya. Gak pernah ya. Jarang banget. Aku tau aja yang di teater itu. Yang di teater itu. Yang di teater itu juga ada. Ahhhh. Gek kangen banget Gek. Ya ampun ini teaternya juga bahkan masih jadul banget. Nah coba cari anak kalian dari sini. Ada gak? Ada. Ada kakak. Si kakak umur berapa kak? Apa yang lebih banyak? Ya ampun. Ya ampun? Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ini abis bawain. Ini abis bawain sedikit apa Cici? Ini. Ere Cici masih ungu banget deh, sepatunya ungu. Parah. Ini pajama, ini pajama drive. Cige senyumnya gak berubah cik, sumpah cik. Terus ya dulu kita kalo setelis ini, terakhirnya tuh harus pake sepatu itu tuh. Iya pajama drive kan, ini pasti Cici request yang maunya warna ungu ya. Iya aku pengen ungu sendiri, terus aku inget banget waktu itu pas di lagu M15 sepatunya cobot sebelah. Tapi serius, sepatu kita sering lepas. Iya kan lepas kan sepatunya, kocak. Seru, aku inget dulu aku punya warna pink. Aku pink juga Cici. Oh dulu boleh warna warni Cici. Iya dulu warna warni, sarang putih doang bolehnya ya. Dulu warna warni. Eh seru banget sih. Tapi ini liga doang deh kayaknya boleh warna warni. Kayak putih semuanya. Lucu. Eh tapi kok udah timt ya, kok udah timt tangannya? Iya kok udah timt? Udah ini udah masuk Cici, udah masuk timt. Bukan timt kita. Udah. Timt. Terus kita bikin ini handsign ini sendiri, kita bikin sendiri. Apa ya gitu. Wih ini apa nih Cici? Ini Cici lagi Cici. Ini Cici, ini belakang rambut kamu ini. Paling inget dah dia mah. Iya. Itu Cici, ada tai lalat Cici. Ada tai lalat deh Cici. Hah? Emang itu aku? Iya kamu itu. Ini mana tai lalatnya orang gak ada? Oh iya. Itu Cici. Ini Cici. Ditelangin. Iya kak. Iya. Aku lupa. Ini pas pajama pasti ya Cici. Iya pas pajama. Pas pajama. Kayaknya ini pas mau show atau setelah show gitu. Aku lupa banget. Iya iya. Kayaknya pas lagi ini gak sih shadow announcement. Iya kok kita, eh kok berpelukannya ada. Ini mah di panggung tau. Ini di panggung gak sih? Iya kayak di fotoin gitu. Iya iya. Keren, keren. Wah baju ini juga jadul banget ya. Iya. Udah tua banget baju ini ya. Bagus kok. Hairpinnya juga tuh. Hairpinnya juga. Wow ini lagi dimana? Wede deh. Eh hijabi udah mau tau dong? Oh udah oke oke. Ini lagi dimana? Ini di ini. Ini yang pertama. Di Flying Gate Mini Concert. Iya pertama kali. Hari ini. Hari ini. Di hari ini juga sepuluh tahun. Di hari ini sepuluh tahun yang lalu. Ah sepuluh tahun yang lalu pake baju pink. Hari ini pake baju pink lagi. Iya. Iya rumah. Iya punci gila ya. Jadi tuh aku inget banget. Jadwal schedule kita tanggal 15 Maret 2014. Biasa aja dong. Kan harus express gitu. Pagi kita tuh final audisi yang tadi foto pelukan itu gracia. Habis itu yang kepilih ikut ke ini Balai Sarbini ya? Bukan. Gimana sih? Kartini. Kartini. Yang disini tuh. Itu ya Balai Kartini kalau salah. Terus kita ganti kaos ini. Kita press count yang tadi yang tren perkenalan itu. Iya. Bawain Ahita kata. Iya nih bawain Ahita kata lah. Terus abis bawain Ahita kata kita photoshoot sampe pagi ke yang tadi baju pink itu dari atas. Betul. Betul. Betul sekali. Hari pertama kita jadi membel langsung sibuk. Betul. Tapi jangan pulang. Sampai pagi. Dulu pas diumumin gitu ada di prank gak ada yang gak masuk? Ya Ci ada prank-prank dulu. Ada prank-prangan gitu gak? Gak ada. Gak ada ya? Oh dulu belum ada zamannya prank-prank. Dulu belum kiral. Emang pas kalian ada? Waktu G7 kita di prank dulu Ci. Aku yang dikena prank. Katanya gak. Mute maaf ya kamu gak masuk kamu pulang aja. Terus ternyata Kamelody bilang prank gitu. Prank. Di prank sama Kamelody? Iya. Iya. Di prank. Oh berarti udah seseru itu ya pas generasi kalian. Iya dong. Generasi kita kayaknya masih serius banget deh. Serius banget generasi kita tau. Kegang banget. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Selalu menunggu, agar dia menunjuk Satu hari pasti sampai matapan tendamu Serempatnya, lucu banget Lucu banget Coba remake dong Ayo dong Ci, kayak gini Remake 2 Remake 2 Remake 2, list bertiga Ayo dong Ci, abis kelar ini apaan deh Ci Kok kita nyanyi ini? Kenapa ya? Iya kenapa ya? Dalam remake apa? Berarti itu kita mau Sonichi Pajama Drak ga sih? Bukan mau debut di sana Berarti ini waktu udah jadi member geng Ya udah jadi member itu pasti Mau Sonichi Pajama Drak, Merah Putih ga sih? Oooo iya sebelum Sonichi Pajama ya? Iya 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 Tim merah dan tim putih ini gabungan ya kayaknya? WD Kayaknya iya Kok seru banget sih banyak foto-fotonya gitu sih Lanjut, lanjut, lanjut Lagi 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 Waaah Abis Abis Waaah Abis Koka Abis Waaah Gda nah baik banget tau ya Kota lucu banget ya Keren banget Oh iya 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 Aku inget kayaknya dulu kita bikin video itu buat promosi Karena besok tuh kita showing Ci Theater Pajamandra, ya gak sih? Udah laman, udah laman, gak apa-apa Bener gak sih bro? Gak apa-apa, cukup Gemes, gemes banget, gemes banget Terakhir dong harapannya buat generasi tiga Atau buat member-member dan fans-fans yang ada disini Setelah nostalgic dan setelah cerita-cerita dan motivasi-motivasi yang telah kita lewati Ada tidak harapan-harapan dari kakak-kakak dan Cici Cici? Sesuai dengan motivasi Empeen-peen, gue mau empeen Engga, empeen terakhir katanya Yaudah, enggak ya? Emang enggak? Yang sepuh dulu Yang sepuh dulu ya? Harapan Harapan? Iya harapan Harapan buat kita atau? Harapan buat, harapan dari generasi tiga buat Jagity Fortet Buat fans-fans generasi tiga buat member-member Jagity Fortet Buat Cici sendiri, generasi tiga sendiri Harapannya Cici, tolong Cici harapannya Cici Harapannya kalau buat gen tiga semoga tetap solid Amin Tetap berteman sampai tua nanti Amin Dan semoga selalu bahagia dan enggak ada masalah apapun Pokoknya kalau ada masalah atau ada kesulitan Kita harus saling membantu ya guys ya Betul Gitu aja sih Kalau buat gen tiga dan teman-teman Kalau buat kalian Terima kasih sudah mendukung gen tiga Sudah ngikutin perjalanan kita juga dari Daman kita masih kecil sampai sekarang Udah apa ya Di Jagity tapi punya jalannya masing-masing gitu Terus ya semoga kita bisa Sedikit banyaknya memberikan warna di perjalanan Jagity Fortet Amin Gen tiga tuh menurut aku unik banget sih Dia kayak Iya semoga kalian mengingat gen tiga dengan baik ya Udah G apa nih tambahin 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 ya Oh buat ini ya harapan buat member-member yang lainnya Iya boleh Iya aku harap semoga Hmm Member-member Jagity Fortet Adik-adik aku yang sekarang bisa melanjutkan perjuangan yang telah kita Wah Perjuangkan dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang Dan harapannya semoga member-member Jagity Fortet yang sekarang juga bisa Jauh jauh lebih explore lagi Jauh lebih sukses lagi lah daripada kita intinya Amin Amin Bisa menemukan kesuksesan dan menemukan apa ya Emang keinginannya kalian Dan Apa yang kalian lakukan kedepannya itu adalah keinginan kalian yang emang kalian diinginkan Dan semoga selancar-lancar Sukses-sukses Buat Cici Shani juga semoga Semoga Setelah nanti Cici graduation Dan Cici 48 Semoga Cici bisa lebih mengekspor apa yang Cici inginkan Buat Garcia semoga kedepannya lebih banyak project film yang Garcia jalankan Amin Buat Ceni Semoga di Kualipsnya bisa semangat-semangat Kualipsnya bisa bisa lancar-lancar Semangat di Thailand Neni Semangat 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 Dan Buat teman-teman semuanya Terima kasih udah mendukung Generasi 3 Dari 2014 Sampai saat ini Mungkin udah ada Banyak orang-orang juga yang tidak Udah lama gak ngikutin generasi 3 Tapi aku harap Kalau nanti suatu saat nanti kalian melihat Kami berada di suatu film kah Atau ada di suatu billboard Misalnya dimanapun itu Kalian akan selalu bangga Dengan adanya kami Dan aku Berharap semoga kalian juga selalu bangga Karena selalu mendukung Generasi 48 Generasi 3 JGT48 Terima kasih Kak Feni Selamat juga atas debutnya di Kualips ya Tetap menjadi kebanggaan kami semua ya Kebanggaan di Indonesia Kebanggaan di hati kami Dan juga kebanggaan untuk JGT48 Terima kasih ya Jangan lupa streaming Kasih Kiss Me di Youtube ya guys Kasih Kiss Me ya Jangan lupa bikin challenge-nya ya sekarang juga Oke oke Jazz ayo Jazz Abis ini Jazz Ayo abis ini ya Ayo Abis ini ya Oke 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 Kak Gita Oke terima kasih juga Cisani Semoga graduation concertnya lancar selalu La show-nya juga lancar selalu Amin Ayo Mau bantuannya ya member-membernya Mau bantuannya Ayo 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 Aduh Ayo 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 Tapi kami adik-adik jagit devoted yang gemas, lucu, imut, dan sangat berisik ini. Dan... Long live Cigri, long live. Bangsa! 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 Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Oh iya, kita juga punya sedikit hadiah untuk kakak-kakak kaget ini. Bentar ya, kita ambil dulu. Bentar ya, harus kaget ya. Harus kaget. Ayam-ayam-ayam. Cishani paling senang kak Tia kalau dikasih hadiah. Iya. Cishani are receiving gifts ya. Akhirnya kita akhidup, 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 akhidup aja kalian gak dateng kok. Wah. Selamat. Kamen kakak. Ah, Cishani ini. Cishani, Cishani. Ah, ada Cishani. Ada namanya. Kampen, untuk Kampen kita wakilkan ya di sini ya Kampen. Kampen, tangannya. Kampen, tangannya. Kampen, tangan akan Kampen menerima bunga ini please. Ah. Putih, tangan akan. Ah. Oh, ini bunga kau banyak. Itu apa? Nanti kita kirim ya ke Thailand bunganya ya Kampen ya. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Semoga bisa menyenangkan hatinya ya bunga-bunganya. Senang banget. Ya kita bawain ya buat Fanny ya. Senang banget. Maafi ya bunganya. Patah, patah dong, patah. Bertiga, bertiga. Bertiga, bertiga. Nah gitu, asik. Kampen senyum. Senyum. Udah, adakah kata-kata yang ingin sampaikan untuk terakhir kali? Berpamitan mungkin kakak-kakak. Iya. Terima kasih buat semuanya yang udah mendukung JKT48 Generasi 3 selama 10 tahun ini. Cushyani makasih ya udah 10 tahun ini. Kamu juga makasih ya Ge. Thank you Cushy. Makasih ya. Makasih ya. Makasih kalian selalu sabar menghadapi satu sama lain. Dan selalu semangat. Walaupun lagi capek atau lagi dalam keadaan yang tidak baik. Tapi kalian selalu berusaha menampilkan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih banyak. Thank you. Gemes banget. Ben, makasih ya Ben. Makasih ya Bang. Cepet banget. Gitu dong, nangis nih. Peluk virtual. Peluk virtual. Kangen banget loh. Aku kan banget sama Ben sumpah. Iya kangen banget udah lama ya kita gak ketemu dia. Tapi kita bangga banget ya sama Fanny ya. Iya. Kita selalu semua. Aku bangga banget. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Sampai semua selalu. Tras..... Harusnya semuanya. Bye bye. Bye bye. Doig Multicubodul. Terima kasih banyak. See you on top. See you on top guys. Daedaihh.... Ekloria bareng dong. Nah, uh gemes ya. Gimana onti-onti angkel-angkel? Senang. Senang. Tadi angkat tangan yang ada di tahun 2014. Nah, angkel-angkel gimana? Tapi angkel-angkel kita juga happy ya. Bisa diundang di acara Super Generation. Bener banget, bener banget. Bener banget, terima kasih banyak. Gimana kalau kita panggil adik-adik kita nih yang ingin melanjutkan nih? Coba adik-adik. Generasi penerus. Ayo Cida yuk, masuk yuk. Adik-adik. Berani-beraninya biar aku gak sabar. Awas ya kamu ya. Nanti. Makasih. Sekarang kita mau ngapain nih? Apa tuh? Mau ngapain kamu? Kakak lah. Oke, kita bakal bacain live acts dengan hashtag Super Generation JKT48. Let's go. Let's go. Siapa-siapa? Aku. Boleh Elin, silahkan. Oke. Ini. Dari Kak Alvin. Selamat malam Cici Shani, Cige dan Tetempen. Selamat 10 tahun generasi 3. Semoga pertemanan kalian sampai menutup usia ya. Salam dari ku di Jogja yang sedang kedinginan. Oh iya. Nanti jangan lupa sahur biar kuat. Karena empat sehat lima men. Aduh diingetin nih. Oke, aku baca deh. Aku mau baca dari... 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 Ini deh, Kak Zaza. Selamat 1 dekade Gen 3 Cintaku. TV ini semangat kegiatan kuat lipsnya ya. Cigre semangat juga. Semoga ada project film lagi. Amin. Amin. Cici Shani semangat buat Gretcon serta last shownya. Huuuu. Sehat-sehat kalian. Ya lucu banget. Kacamata. Lanjut, Kak Jen. Aku mau baca. Jadi ini udah belum ya? Belum. Oke dari Kak Hafid. Selamat bertambah usia generasi 3 JKT48. Semoga dengan bertambah usianya persahabatan kalian akan lebih cemerlang. Juga jalan kedepannya secemerlang senyum Cici Shani. Long life third generation. Semangat. Makasih Kak. Makasih Kak Aku ya. Ini deh dari Kak Della Nick. Selamat 10 tahun untuk kalian bertiga. Terima kasih telah bertahan 10 tahun dan sehat selalu kalian. Kalpaini, salam bersikirasi ya. Untuk Cici Shani, terima kasih sudah menjadi Oshiku selama 10 tahun ini. Terakhir ngerayan teater ya tahun ini. Dari tadi Kak Aku mau bacanya nginget-ingetnya terus toh. Aduh. Aku baca lagi deh. Aku baca dari Kak Pepa Oeoa. Oeoa. Happy 10th anniversary G3 yang 5 Mei udah tinggal dua. Uuuu. Uuuu. Tetap semangat ya kalian ngejalanin hari-hari kalian. Semangat juga Kak Cici Shani untuk konternya. Buat kenangan terindah sebelum kalian tinggal dua ya. Aku akan selalu mendukung kalian. Love you all. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sedih banget ya semua. Lagi gak sih? Lagi ya? Lagi. Kita mau baca dari ini Kak Devano udah belum? Belum kan? Belum. Kak Devano, selamat malam Cici Cici dan Teteh-Teteh. Tepat di hari ini generasi 3 sudah genap berusia 10 tahun. Satu dekade ya guys ya? Keren. Semoga semua Cici Gracia, Cici Shani dan Teteh Mpen bisa mengejar mimpi-mimpi di JKT48. Amin. Amin. Anjut. Anjut. Yang ini dari Kak Mateo. Selamat 10 tahun untuk generasi 3. Semoga kalian bisa tetap bareng-bareng terus ya. Meskipun nanti ada yang udah gak berkegiatan di JKT48 lagi. Semangat terus ya Cici Shani, Kak Fanny dan Cik Gracia. Aku baca lagi deh. Aku baca dari yang mana nih guys? Ya pilihin. Yang mana nih? Karena dia tuh tengah. Kak Alvarossi. Kak? Tengah katanya. Oke. Jadi Kak Alvarossi Arsita. Selamat malam Jin. Wih buat kamu Jin. Wih deh keren banget. Baru ini jadi host buat kakak-kakak gen 3. Wah. Mohon maaf ya itu. Buat gen 3 selamat. Ini kue 10. Semoga selalu kalian semua. Semangat selalu kalian semua. Mohon maaf ya. Semangat selalu kalian semua. Yeay. Makasih ka Alvarossi. Wih. Mantap, keren. Aku ya. Iya. Kita baca bareng-bareng gak sih guys? Yang jindah. Yang jindah. Yang jindah. Yang jindah. Yang jindah. Yang jindah. Ayo. Oke. Baca ya. Bareng-bareng harus kompak ya. Satu, dua, tiga. Jindah. Lucu sekali. Mau cubit si cici bayi permain kapan. Emang mukanya bayi banget ya guys? Iya bayi banget. Padahal umurnya udah seumuran aku ya. Lalu. Lalu. Lanjut ya. Kamu te. MPV. MPV malam ini. Balik gak sih MPV malam ini? Gak apa. Happy anniversary. Tiga sukses selalu. Yeay. Terima kasih ka. Oke. Oke. Yang barengan aja kan kita juga. Yang barengan aja terus. Let's go. Yang mana nih? Oke. Kita baca ini nih. Ini boleh dari tadi ya. Oke. Kita baca dari Kak Firman Sayang Gajah. Sayang aku juga. Satu. Oke bacanya bareng ya. Satu, dua, tiga. Hari ini adalah bukti betapa kuatnya kalian untuk bertahan. Selamat atas 10 tahunnya Gen 3. Dan semoga selalu bersama sampai kapan punya. Selamat atas terus pokoknya. Kenapa ada nadanya begitu ya guys ya? Aduh. Dadanya kayak sama aja gak sih? Makasih ya Kak Firman. Makasih ya Kak Firman. Makasih Kak. Cuman lagi nih. Kak Fagi. Boleh Kak Fagi. Ini satu dekade. Tadi kenapa? Guys. Aku baru sadar. Tadi kan kita disitu. Kenapa kita nyebrang kesini kan LED-nya sama. Gak apa-apa biar jalan-jalan aja ya. Iya. Kan kita bertiga doang kesini. Iya. Oke. Oke. Baca lagi. Dari Kak Kat. Eh Dais kan tadi? Dais. Ini nih nih. Oh. Oke Kak Dais. Oke. Satu, dua, tiga. Sangat tidak disangka. Lucu banget acara ini. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Tiga sepuluh pas banget ketawanya. Hancur sayur bening enak nih. Bukan iklan ya. Eh itu fotonya mau nunggu. Aduh. Muka Susani jangan gitu. Lindungi Susani. Lindungi Susani. Lindungi Susani. Aku jaga sini. Oke. Sekolah aja Kak. Sekolah aja Kak. Oke lanjut ya. Tapi tetap cantik Kak. Iya tetap cantik Kak. Tetap sempurna. Sekarang yang mana nih guys. Ya. Ini menuju banget gak sih. Gambarnya. Oh my god ini. Cus Shani terus kafe ini. Ayo kita baca. Satu, dua, tiga. Selamat satu dekade gen tiga sepuhku. Ampun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo lo. Ayo lo di vlog. Oke kita lanjut. Kita lanjut aja gak sih. Kasian banget lanjut lanjut. Oke, kita baca yang ini deh Oke, dari Kaboci Sekali lagi Selamat 10 tahun Generasi 3 JKT48 Penjalanan yang salian Luar biasa Walaupun sepentar lagi Ditinggal beruang Semoga semakin Dan sukses Amin Makasih Kak Kita kesana gak sih sekarang? Oh yang mana nih? Kita jalan-jalan Oke, yang mana nih? Ini kita banget sih Ayo baca Selamat! Terus Gen 3 Sampai 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 Kampen Semangat Di Whatlipsnya Gimana guys? Gimana sih ya kak? Catch me Yeah Yeah Bareng aja Bareng aja Aku gak bisa Ayo bisa bisa Satu Kampen Satu Dua Tiga Ya Aku gak tau Gini Ya gitu ya Satu Dua Tiga Ya Selamat Selamat Sepuluh tahun Selamat Higien Kesayanganku Terima kasih ya Udah bertahan Selama ini Kalian Hebat banget Terima kasih Terima kasih Yeay Yeay yai Seru banget gak sih Berhasil berhasil hari ini Terus banget Terus banget Tapi yang terakhir gak seru sih Soalnya dikatakan Gigi Oh maaf Enggak Saya mau berjalan-jalan Oke Oke, sekarang kalian penasaran gak sih Abis ini kita mau ngapain Eh gak semangat Penasaran gak? Enggak Enggak Oke kalau gitu Lalu kita panggil kakak-kakaknya yuk. Satu, dua, tiga. Kakak-kakak! Kakak-kakak main yuk. Oke, semuanya selamat menikmati. Ini tadi adalah tiga lagu berturut-turut dari kami, gimana semuanya seru gak? Seru! Jadi nostalgik gak sih? Iya dong! Beru banget ya, Ci. Berasa balik lagi. Oke, semuanya masih banyak semangat. Seru! Kalau gitu kita akan lanjut ke lagu yang berikutnya, tapi lagu ini adalah lagu yang terakhir dari kami. Ada yang bisa tebak lagunya apa? Oke, dengan kala lagu terakhir dari kami. Al-Zorana Sobhani Ite. Tetap ada di langit bila. Dari pekan lagu. Anjur sakit. Anjur sakit. Anjur sakit! Anjur sakit! Ya, semuanya. Demikianlah event… Ah, Penny! Ya, demikianlah event… 10th Anniversary JKT48 Super Generation telah selesai! Hai, kangen banget liat Fanny performa bareng kita ya. Aku juga kangen banget bernyanyi dengan bahasa Indonesia. Telepon aku dong, teman-teman aku yang sibuk disitu. Iya Fanny, aku kangen banget sama kamu. Sekarang kamu makin lucu ya, liat-liat ya. Ger terus loh. Semakin kesusahan berbicara. Lucu banget. Oke semuanya makasih banyak untuk hari ini. Semoga bisa menjadi sebuah kenangan-kenangan yang indah. Dan semoga JKT48 Generasi 3 tentunya juga bisa mewarnai hari-hari kalian. Mewarnai hari-hari di JKT48. Dan terima kasih juga untuk teman-teman, adik-adik, member yang udah ikut hari ini. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Semangat kalian semua, semangat ya. Semangat terus, semangat terus. Oke kalau gitu sekarang izinan kami untuk mengecapkan salam sekali lagi. Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.